Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan bila gaya Wasyukrulillahi syukran bila nihaya Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam ajma'in Sahabat ramadhan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sejatinya berpuasa adalah menahan diri kita dari segala hal yang dapat menyebabkan batalnya puasa dan menghilangkan pahala puasa Namun sangat disayangkan tidak sedikit diantara orang yang berpuasa menyanyiakan puasanya Dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat yang tidak dibenarkan oleh agama Seperti menceritakan orang lain atau menggibah dan juga perbuatan-perbuatan tercelah lainnya Sehingga yang dia dapatkan adalah hanya menahan lapar dan dahaga saja Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadith bersabda Yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya Kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja Sahabat ramadhan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apakah yang harus kita perhatikan dan kita lakukan agar puasa kita menjadi tidak sia-sia Setidaknya ada empat hal yang harus kita perhatikan dan juga kita lakukan Yang pertama tajididun niyah yaitu memperbaharui niat kita Ketika fajar sudah menyingsing kita sudah memulai aktivitas puasa Maka mari kembali kita renungkan niat kita untuk berpuasa Tentu saja niat kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hal yang kedua fiqhusiyan adalah pengetahuan tentang puasa Ini menjadi sangat penting agar kita tidak terjebak pada hal-hal yang menyebabkan pahala puasa kita menjadi hilang Kita harus mengetahui syarat rukun bahkan perbuatan-perbuatan apa saja Yang harus kita hindarkan selama puasa ramadhan agar puasa kita berkualitas dan tidak sia-sia Hal yang ketiga adalah menjaga diri dan menahan diri kita Menahan nafsu kita dari segala hal yang menyebabkan batalnya puasa dan batalnya pahala puasa Yang terakhir ataupun yang keempat adalah menghidupkan ramadhan kita Menghidupkan hari-hari puasa kita dengan beribadah sesuai dengan syariat dan tutunan dalam Islam Seperti memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, bersedekah dan juga perbuatan-perbuatan baiknya selama ramadhan Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas dan juga tidak sia-sia Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!